Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau kasih info ke kalian Jadi banyak banget yang komen, kah boleh gak sih pakai video cina yang ada di pinterest Atau misalkan boleh gak sih ngambil video dari tiktok Dari tiktok gitu ya Bahkan kita lagi membahas tiktok afiliate Jadi boleh gak sih ngambil videonya tuh dari tiktok Terus di share misalkan di akun masing-masing Aku bakalan kasih tau infonya Jadi simak video berikut ini Ya jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke aku bakalan bahas dulu Yang pertama, boleh gak sih ngambil video cina dari pinterest? Boleh Boleh kalian ngambil video cina dari pinterest? Karena memang sekarang tuh produk-produk di Indonesia udah banyak ya Di tiktok udah banyak Maksudnya produk cina yang ada di Indonesia udah banyak gitu Yang harganya murah meriah ya 6.000, 8.000 Biasanya kebanyakan peralatan rumah tangga ya Videonya yang di share di video cina di pinterest Itu boleh kalian ambil ya Tapi dari konten kreator luar Itu kan ada tuh konten kreator luar Aku udah pernah share ya Untuk pinterest yang videonya bisa diambil dari konten kreator luar negeri Karena kalau konten kreator Indonesia Biasanya tuh suka ada klaimnya gitu loh Di tiktoknya suka ada kena hak cipta gitu Kadang ada beberapa yang mengaktifkan bahwa videonya itu tidak boleh diambil orang Ada beberapa yang kayak gitu Tapi kalau dari konten luar itu jelas amat Cuman mungkin kekurangannya sulit untuk FYP Atau misalkan sulit untuk booming ya Karena kan sudah banyak banget yang re-upload video-video yang kayak gitu Video-video yang seperti video cina tadi ya Tapi menurut aku itu kalau buat temen-temen yang gak punya sample Atau buat temen-temen yang bingung mau bikin apa nih Atau misalkan bingung banget ya video yang mau di share apa Tapi pengen aktif di tiktok affiliate Itu bisa banget jadi rekomendasi kalian ya Video cina yang ada di pinterest bisa kalian download dan bisa di share di tiktok Dan disematkan keranjang kuningnya itu bisa banget Pasti ada yang nonton ada kok Cuman dia sulit FYP gitu Itu aku udah info ya Terus yang kedua boleh gak sih ngambil video dari seller yang ada di tiktok Itu boleh guys Boleh tapi dengan catatan kalian juga mempromosikan di keranjang kuningnya produk dia gitu Karena aku pernah cari sumber info juga ya di tiktok Kalau kita ngambil video dari seller atau dari officialnya itu boleh Dan kita boleh share Dan memang kekurangannya pasti sulit untuk FYP gitu Karena kan itu adalah re-upload Kita download kemudian kita re-upload lagi Tapi biasanya itu juga bisa membantu kita ya Membantu kita untuk mempromosikan produk-produk yang ada di tiktok Kalau misalkan kita gak punya sampel Kita pengen aktif di tiktok affiliate Itu bisa Bisa ambil videonya dari official ya Dari official atau dari seller officialnya gitu lah Kalian bisa ambil videonya Dan sematkan keranjang kuningnya punya dia juga Karena kan yang punya video dari si officialnya gitu Itu bisa juga menjadi alternatif kalian Untuk tetap aktif di tiktok affiliate Di tiktok pokoknya di share-share tiap hari itu bisa dipakai Terus yang selanjutnya Itu misalnya kena copyright atau enggak Kalau yang kena copyright itu biasanya Yang mengaktifkan klaim hak ciptanya gitu loh Misalnya nih ada video tertentu Misalnya kita download Terus kita re-upload Kalau misalkan ada klaim gitu Misalnya itu tidak boleh Itu langsung harus dihapus ya Misalnya nih pengguna ada keterangan ya Aku pernah coba ya Pernah coba yang ada klaim hak cipta Itu suka ada keterangan Tidak bisa gitu Kita langsung aja hapus Langsung aja ganti yang lain Yang memang bisa kita share di akun tiktok kita ya Itu untuk video Cina Dan kalian semua harus tahu Kalian bisa coba deh Bisa lihat ya Di tiktok itu banyak banget yang re-upload video-video Cina Karena kenapa? Karena gak usah perlu modal Gak usah beli sampel Terus kualitas videonya udah HD HD itu maksudnya kayak jelas banget Walaupun dari upload Tapi itu bener-bener kayak Gak ada yang namanya burem-burem Gak ada Itu ya keuntungan Kalau misalkan dari Pinterest video-video Cina Itu keuntungannya tuh Kualitasnya super duper HD banget Kualitasnya super duper bagus banget Gak ada pecah-pecahnya Gak ada burik-buriknya Walau kita download dan re-upload Itu sih kalau menurut aku Kualitasnya juga bener-bener jelas Karena sebelum aku Apa namanya? Sebelum aku kayak review-review barang sendiri Sebelumnya aku juga upload produk Cina Tapi yang nonton juga lumayan guys Yang nonton juga lumayan banyak ya Nah itu untuk rekomendasi video-video Cina Yang bisa kalian gunakan ya Untuk upload video tiktok affiliate Kalau misalkan kalian tidak punya sampel Atau tidak punya barang untuk direviewkan Tapi kalau misalkan kalian punya barang Ya monggo gitu Review sendiri Kemudian edit sendiri Menyematkan keranjang kuning Dan udah deh Kalian kalau misalkan ada yang CO Bakalan dapet komisi Seperti itu Oke guys itu dia ya video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video We'll be back